Jadi Nabiullah Adam punya anak dua Habil dan Qabil itu Memberikan persembahan kepada Allah Satu jelek, satu bagus Yang diterima yang mana? Yang bagus Lalu orang kafir juga gitu Zaman-zaman Nabi Muhammad Masih awal-awal berdakwah Orang-orang kafir Quraish juga gitu Ngasih persembahan Katanya ini untuk Tuhanmu Muhammad Ini untuk Tuhan kami gitu dia Jadi dikasih sesembahan tuh Dikira Allah tuh perlu makan gitu Dia berpikir Tuhan Allah ini Sama kayak sesembahan dia yang harus dikasih roti Kasih jeruk Eh kok Makin nyerepet-nyerepet nih Kawan-kawan saya dulu kerjanya ngambil buah-buah itu tuh Di kuburan Karena walaupun mungkin doa saya belum dikabulkan Tapi saya sangat yakin Allah sedang mendengar doa saya Misalnya gitu Saya berdoanya 2012 Baru dikabulkannya itu 2023 gitu Nggak mampu kan Kan yang penting dikabulkan Kan Allah merubah tempat, waktu, dan bentuk Saya berdoa minta dibukakan pintu-pintu rezeki baru Itu udah lama Bukan sekarang-sekarang ini Dari 2012 Ya Allah tolong bukakan pintu-pintu rezeki baru Dulu doanya gini Ya Allah aku udah letih dah kerja Tadak gak kaya-kaya Bisa gak ya Allah aku dapat duit Tanpa harus ninggalkan sholat Dulu tuh gitu doanya Saya ingat tuh Di warung kopi itu aja Itu ada pohon pisang di depan tuh Nah di bawah pohon pisang tuh lah saya berdoa tuh Saya nengok Warung kopi saya tuh Dagangan saya tuh Tadak laku-laku Antum ingat gak Habil dengan kopi itu ngasih kurban Ingat Satu jelek, satu buruk kan Oh iya salah Satu bagus Satu jelek Ingat gak Atau masih lupa Jadi Nabi Allah Adam punya anak dua Habil dan kobil itu Memberikan persembahan kepada Allah Satu jelek Satu bagus Yang diterima yang mana? Yang bagus Lalu orang kafir juga gitu Zaman-zaman Nabi Muhammad Masih awal-awal berdakwah Orang-orang kafir Quraish juga gitu Ngasih persembahan Katanya ini untuk Tuhanmu Muhammad Ini untuk Tuhan kami gitu dia Jadi dikasih sesembahan tuh Dikira Allah tuh perlu makan gitu Dia berpikir Tuhan Allah ini Sama kayak sesembahan dia yang harus dikasih roti Kasih jeruk Eh kok Makin nyerepet-nyerepet nih Kawan-kawan saya dulu kerjanya ngambil buah-buah itu tuh Di kuburan Parah Tahu gak tuh Yang makan tuh Kucing kepala hitam Kawan-kawan saya tuh kerja dulu Tak ada takut-takutnya Aneh juga Bila kita makan buah Tak Budak-budak Tak tahu Saya sih gak pernah ikut Gak tahu Gak mau juga gitu Gak selera gitu Tapi budak-budak tuh bilang nyaman Gitu dia Hah nyaman Belum sampai ilmu saya Ada kata-kata Assami Al-Alim Apa Boleh setuju Boleh tidak Saya nawarkan saja Tadabur dari Assami Kalau bagi saya Gini Kenapa saya harus terus menjaga Husnuzon saya sama Allah Karena walaupun mungkin Dua saya belum dikabulkan Tapi saya sangat yakin Allah sedang mendengar Dua saya Misalnya Saya berdoanya 2012 Baru dikabulkannya itu 2023 gitu Tidak apa-apa kan Hah Kan yang penting dikabulkan Kan Allah merubah tempat Waktu dan bentuk Saya berdoa minta Dibukakan pintu-pintu Rezeki baru Itu udah lama Bukan sekarang-sekarang ini Dari 2012 Ya Allah tolong bukakan Pintu-pintu Rezeki baru Dulu doanya gini Ya Allah aku udah letih Dah kerja Tadak kaya-kaya Bisa gak ya Allah aku Dapat duit Tanpa harus tinggalkan sholat Dulu tuh gitu doanya Saya ingat tuh Di warung kopi itu Ada pohon pisang Di depan tuh Nah dibawah pohon pisang Itu lah saya berdoa tuh Saya nengok Warung kopi saya tuh Dagangan saya tuh Tadak laku-laku Tapi azan berpemandang Saya tutup Saya tinggalkan warung kopi tuh Tidak hati dia lah Saat itu saya berdoa Ya Allah Saya bilang Cuma caranya ya Dapat duit banyak Tapi gak usah Tinggalkan sholat gitu Dulu aku pernah Punya duit banyak Tapi Waktu sholat Masih Rapat Saya pernah bikin video Waktu itu kan Waktu di Medan Saya ngasih tau sama Anak-anak yatim Yang di Haritsa tuh Dia bilang Ayaman Kalau lagi lapar Dulu Lagi sedih Doenya nengok langit Saya bilang Jadi kalau kita Abang Akaco Berasa Keluar gitu Nengok langit ke atas Oh itu terasa Betul kita tuh kecil Ada apa-apunnya tuh We are nothing Terasa sekali Terus kesedihan apapun Yang sedang kita rasakan Rasanya langsung Saya lah ya Atau kalau antun Saya rasa langsung hilang gitu ya Karena memang Udah coba Bekali-kali gitu Berharap sama manusia Kuciwa Apa? Kita ngitung-ngitung nih Kayaknya dia Ngasih kita nih Kayaknya si Fulan nih Nanti akan ada Link Akan ada channel Oh ngarap-ngarap nih Tak dapat Betul lah Eh gila Kita udah lupa dah Kita udah lupa Tau-tau kawan bilang Assalamualaikum Bang gitu Ini ada transferan Eh Transferan apa? Untuk Abang Begini-begini-begini Oh aku udah Tak ingat Pernah ngalami gitu gak? Saat sudah gak berharap Justru datang Saat gebu-gebu pengen Tak dapat Kuciwa apa Ustaz? Betul-betul polos kakaknya Baru lahir kayaknya ya Apa kuciwa itu? Kuciwa itu bahasa Jepang Kuciwa itu aku kecewa Assamir Artinya Allah maha mendengar Assamir Mungkin Allah belum kabulkan saat itu Mungkin Allah juga belum kasih saat itu Bisa jadi karena belum pantas Bisa jadi karena di circle kita Orang-orangnya belum tepat Bisa jadi kalau kita dikasih waktu itu Mungkin kitanya Goyang Tapi Allah sudah dengar Allah sudah Dengar Abang-abang kakak ada gak? Ini sekarang dah 2023 ya Masih ingat gak? Mungkin abang kakak pernah berdoe tahun 2000 gitu 20 tahun yang lalu Atau tahun 2002 2003 2004 Yang sekarang itu bukan hanya dikabulkan Tapi sudah lewat gitu Melebihi dari apa yang abang kakak pernah minta Ada gak? Ada gak? Saya Kertas doa sholat duha saya tuh 2012 itu masih tertempel di kamar wawa Sebagian sudah kabur-kabur Ini cerita ya Salah satu tokoh inspiratif yang saya tempel disitu itu Adalah Mas Ipo Santosa Pengen punya sekolah saya bilang Namanya dulu tuh Saya taunya TK Khalifa kan punya beliau Sekarang Allah takdirkan saya bisa Ada dalam bagian dari British Propolis yang beliau rintis Dan inspirasi mustahil miskin itu Ya gara-gara nengok seminar beliau Kan beliau bilang Beliau bikin tujuh keajaiban rezeki Karena di hotel seminarnya Saya tak ada duit Jadi ikut yang gratis Dimana yang gratis? Masjid Sering saya ceritakan Depan Mas Ipo pun saya ceritakan Saya bilang Tengolah Allah Itu dulu doa saya di sholat duha Ada kertas saya tuh Kertas doa tuh Lembaga pendidikan Pengen bikin film Pengen apa Itu 2012 tuh Dah lewat semua udah sekarang Malah doanya tuh cuma saya tulis Kalimantan Barat 2012 tuh Berdakwah di Kalimantan Barat Indonesia Hari ini dengan izin Allah Da'wah itu udah sampai Hungaria, Budapest Sampai ke Australia Selandia Baru Insya Allah kan depan Kita akan masuk ke Australia Jepang kita akan masuk yang ketiga kalinya Akan melanjutkan misi selanjutnya yaitu Kita akan bawa Quran terjemah bahasa Jepang Dan komik berbahasa Jepang Komik yang isinya tentang Shirak Nabawiyah Komik yang isinya tentang Alamnya Rasulullah Kita akan bawa sesuatu ke Jepang Jadi kita datang yang kosong Dulu kan Cita-citanya Nonton Dara Emun gitu Alhamdulillah dengan izin Allah Kalau bilang jangan cuma nonton Masuklah sana Kata Allah Adakwah Gimana caranya Tidak terpikir sama saya Orang waktu ngeritisin Fakbra Orang ngomong gini Ini gerakan kau nih Program yang kau buat nih Kalau bisa besar di Pontianak Ya bagus dah Alhamdulillah Telinga saya peka waktu itu Apa? Telinganya peka As-Sami'ah As-Sami'ah Allah maha mendengar Mungkin belum dikabulkan Tapi Allah sedang mendengar doa kita Itulah pentingnya Melapaskan doa itu Berapa kali ya Yaman Berapa lama Pink Seu Sebanyak-banyaknya Sampai Kau sendiri mungkin lupa Dengan doa yang pernah kau pajatkan Tapi Al-Kala Munisfut doa Ucapanmu Statementmu Itu setengah dari doa Maka saya suka Ngasih tau kawan-kawan Jangan bilang sulit Bilang saya sedang Berusaha Bilang sakit Saya tidak mau bilang Saya lagi sakit Paling kata-kata yang bagi saya Sudah agak rendah Sakit itu Kurang fit Orangnya pun saya sakit Saya tidak mau Kurang fit Atau biasa kalau saya bertanya orang Lagi sakit ke? Tidak saya bilang Pura-pura ya Itu jawaban template Yang selalu saya Sehat Sehat Tidak ada panggung Perlu istirahat Tidak perlu tidur Paling gitu saya jawabnya Oke ya Assami Apa Assami? Assami Assami Maha mendengar Waktu itu saya bilang sama Allah Ya Allah Mudah-mudahan Banyak anak yatim di negeri ini Yang bisa makan beras yang enak Beras yang layak Sedih rasanya nih Om Rek Tidak bisa Makan ya Allah Pergi undangan itu Saya itu Masih Tapi Antum jangan tiru juga ya Kalau Antum pergi undangan Pergi bawa beliau kan Makanlah Makanlah Jangan Jangan ikut gaya saya gitu Saya kadang-kadang Pergi undangan itu Suka Plus minus gitu Ada nih Orang makan tak habis Resepsi itu ada berapa Kalau di Pontiananis Misalnya satu minggu gitu Ada enggak sepuluh Yang kawin Lebih lah sepuluh Ya kan Kalau satu resepsi buang Makanan misalnya Sepuluh kilo Dikali seratus resepsi Sudah berapa ton Dibuang tuh Di sisi lain Ada enggak Pondok pesantren Atau santri Atau apa gitu Yang kekurangan makan Masih ada enggak Masih ada enggak yang kekurangan Kalau di Pontianak Ya Kuburaya 14 kabupaten 14 kabupaten kota 3J berapa Berapa kabupaten 78 3J Belum pergi desa Ada berapa kampung Di Indonesia ini Berapa yang resepsi Itu buang-buang Itu nasi Pernah nengok Orang kalau resepsi Ngambiknya banyak-banyak Habis itu nasinya tak habis Betul tak Eh kata dia ketemu kawan Dah ngobrol Lupa cerita makan Tinggal Yang pernah datang Resepsi pernikahan Siapa Ada orang buang-buang makan Tiap minggu loh itu PCC Mana kalau Pontianak Bunda Ayo Yang rancin-ranjan Ikut resepsi Pontianak nih PCC Rumah dan Melayu Kubur resort Aula Mujahidin Kubur resort Itu auditorium Untan Politeknik Bagi Kok beneran lupa semua Pada langganan Mbak Gita nih Muhammadiyah Apa Asrama Asrama Haji Mana lagi Aula Zabrut Betul Langsung banyak ya Itu penuh Semu kan Full book Nanti tuh ada yang ngomong tuh gini Ih kau ini makan habis-habis Tidak bersisa satu pun Selah benar Dibilang selah Takut dikatakan lapar sama temannya Takut dibilang rakus sama kawan Tapi melakukan perbuatan setan Santai gitu Kan mubazir tuh Mubazir itu kan Kategorinya makan tuh Kalau Musrifid Berlebih-lebihan Latus Rif Itu beda lagi Konteks ya kan Udah belajar itu Kemarin Kalau mubazir itu Sesuatu yang Kayak tadi Kadang daging Sama ayamnya Belum tersentuh Itu dibungkus-bungkus Pakai plastik Bember-ember Langsung dibuang Di tong sampah Bekais-kais Orang di tong sampah Cuma Ngingatkan resepsi Kayak gitu ya Makanya Munzalan bikin Seprahan bahagia Balik Selesai acara Siapkan kantong Plastik warna putih Ayo kolombus Kumpul semuanya Apa kolombus Kolombus Ibu-ibu tukang Bungkus Bawa balik Nah gitu Ada lagi Apa Yang memang Hobinya tuh Ya begitu Makanya kita Ya jalan Lurus Jalan Terus Kita bikinlah Seprahan bahagia Tujuannya Ngasih edukasi Kita Munzalan Menyiapkan beras Nah sisanya pun Kita pikirkan Misalnya kita Simpan di pondok tani Kalau saya diajarkan Wawa tuh Bekas-bekas itu tuh Disimpan di dekat pohon Biar jadi pupuh Nasi-Nasi Nasi-Nasi itu Kan ada pohon-pohon Nasi-Nasi itu kan ada pohon-pohon Apa Jadikan pupuh disitu Karena nanti dimakan sama Apa dimakan sama binatang-binatang yang dibawa Buang laun Buang laun sepanci Abang-abang yang pernah datang ke pondok-pondok pesantren Yang tahu santri tuh makannya kangkung sama garam Sedih Dan nengok lau-lau Untuk bong-bong gitu Itulah yang kadang-kadang saya Terus sampai hati Pokoknya saya bilang Saya datang ke resepsi Ini saya pribadi ya Untuk jangan tiru Saya biasa datang ke satu tempat Saya cuma salamat ya Lu akan pengantin Selesai Saya langsung pamit Kalau mata saya tertengok Orang buang sampah Tertengok mata saya Orang makan tak habis Kadang suka geram gitu Saya orang kaya pun Dia katanya pengusaha sodagar Depan mata saya Saya dimakan tak habis Saya tegur langsung Bang Habiskan nasinya bang Cerserah dia siap Tak ada urusan Terima kasih